Kita beralih ke kasus kriminal, pemirsa seorang pria di Gresik, Jawa Timur tega membacok istri dan menantunya hingga tewas. Proses penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis karena pelaku yang membawa senyata tajam sempat berusaha menyerang polisi. Inilah detik-detik video amatir penangkapan SU, pria 56 tahun, warga Madumul Yorejo, Gresik, Jawa Timur pada minggu siang. Diketahui SU adalah pelaku yang menggorok menantunya sendiri hingga tewas dan melukai istrinya dengan sedila sabit. Sementara proses penangkapan petugas dibantu puluhan warga ini berlangsung dramatis dan menegangkan. Bahkan warga dan petugas sempat berlarian menghindari kejaran pelaku yang terus melawan sambil mengacu-ngacukan sabit yang dibawanya. Setelah hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil melumpuhkan suwoto dengan terpaksa menembak kedua kaki pelaku. Jadi pelaku diketahui memang sudah menderita gangguan kejiwaan selama kurang lebih 20 tahun. Menurut keterangan dari saksi, dari suami, dari korban mengatakan bahwa-bapaknya biasanya ketika kamu suka berbicara sendiri, suka marah-marah, cuman berbuat sampai menghilangkan nyawa seperti ini baru sekali. Sementara menurut Nurholilah tetangga, pelaku memang sudah lama mengalami gangguan jiwa dan pernah dipasung. Sebenarnya pelaku baik kalau dalam kondisi mengkonsumsi obat. Namun jika kehabisan obat, gangguan jiwa pelaku kambuh kumat hingga marah dan mengamuk. Sementara itu pihak RSUD Ibnu Sina Gresik terpaksa menolak merawat pelaku. Pasalnya petugas takut dengan kondisi pelaku yang stres berat, khawatir mengamuk dan kembali melukai.